Selamat pagi Tribuner, saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Jahirin di Junkur Sumber Sari, Desa Gondangan, Kecamatan Jogonala. Tepatnya tadi sekitar putus 9.30 terjadi kebakaran yang mengakibatkan dua bangunan dari masjid dan dari masjid. Dan berdekatan atau sampingan adalah Balai Desa Gondangan. Dan saat ini proses pendingan masih berlangsung, memastikan bahwa tidak ada lagi barang api yang masih tersisa di lokasi kejadian. Total ada dua unit mobil damkar yang dikerahkan untuk mengatasi api atau kebarang sejago merah di tempat ini. Dugaan awal terjadi akibat pengcasing listrik, akibat instalasi kabel listrik yang tidak sesuai dengan peruntukan yang digitu, karena ukuran kabel yang terlalu kecil. Dari keterangan yang dibuat oleh dari Kepala Desa bahwa kebakaran terjadi sekitar putus 9.30, yang mengakibatkan perugian paling utama adalah perugian material di bagian aula. Dan saat ini dapat Anda saksikan adalah bagian aula dari Balai Desa Gondangan, kurang lebih ukuran 11x7 meter. Dengan mengakibatkan beberapa akib penting untuk pelaporan SPJ Balai Desa kepada pemerintah itu mengalami kerusakan. Dan hingga saat ini ditaksikan perugian mencapai 300 juta rupiah untuk dua bangunan yang menimpa Balai Desa ataupun di masjid itu sendiri. Dan untuk bagian masjid, bukannya sudah tidak bisa digunakan. Santara kondisinya sudah tidak layak begitu. Di samping itu, petugas Dengkar tadi sudah menyampaikan bahwa harus ada pekajian lebih lanjut terkait tembok atau atap. Bagian masjid apakah masih bisa digunakan atau tidak. Karena yang terlihat adalah banyak bagian yang sudah terbakar dan itu memberikan kerentanan terhadap keselamatan bagi warga yang menggunakan masjid. Dan ini adalah Suasana Pasca Terima kasih telah menonton!